Intro Bidding Piala Dunia U20 2025 sudah pasti jadi milik Indonesia dan Singapura. Setelah beberapa negara mundur karena lihat stadion di Indonesia. Bidding Tuan Rumah Piala Dunia U20 sudah terlihat peserta yang akan mengikuti ini. Piala Dunia U20 akan diselenggarakan pada tahun 2025. Namun semua negara sudah mempersiapkan hal ini untuk jadi Tuan Rumah Piala Dunia. Karena iming-iming dana segar dari FIFA serta bisa mendongkrak ekonomi nasional di bidang pariwisata. Termasuk Indonesia yang mengajak Singapura untuk menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U20. Hal ini dilakukan Indonesia karena mengantisipasi jika Israel bisa lolos lagi. Karena sampai kapanpun Israel tak akan diperbolehkan untuk bisa bermain di Indonesia. Itu sebabnya kenapa Singapura akhirnya digandeng dengan Indonesia. Namun sebelum berlangsungnya bidding itu, negara-negara yang ingin mendaftar sudah dibuat minder dulu. Pasalnya Indonesia sudah mempunyai stadion-stadion megah tinggal menambah beberapa stadion baru lagi. Terima kasih telah menonton! Sedangkan peserta Piala Dunia yang lain baru mempersiapkan rencana jika terpilih oleh FIFA. Karena membuat stadion baru pastilah akan sangat lama prosesnya dan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Tentu Indonesia sudah satu langkah ke depan memenangkan bidding Piala Dunia U20 bersama Singapura. Karena Indonesia sudah terbukti sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 kemarin. Kami sangat mendukung jika Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 nantinya. Unggap salah satu staff PSSI-nya Jerman. Itu dilakukan karena Jerman dan Indonesia telah melakukan kerjasama di bidang sepak bola. PSSI Jerman pastilah akan terus mendorong Indonesia untuk maju dan tampil lebih baik di bidang sepak bola. FIFA Danai Indonesia Besar-besaran Bahkan FIFA sendiri memberikan kucuran dana pembangunan stadion baru di Indonesia. Ini dilakukan karena FIFA telah memiliki markas permanen di Indonesia. Karena itulah FIFA juga berkomitmen untuk terus mendukung apa yang akan dilakukan Indonesia di kancah internasional. Guna melebarkan sayapnya. Seperti diketahui, FIFA akan berkantor permanen di Indonesia. Dan tentu saja keuntungan akan didapatkan Indonesia dari bantuan FIFA untuk pembangunan sepak bola Indonesia. Bukan tanpa alasan kami berkantor di sini. Karena kami tahu fanatisme supporter yang sangat luar biasa. Unggap salah satu perwakilan FIFA. Tentu hal ini sangat spesial untuk Indonesia. Jika bisa memenangkan bidang nanti untuk menjadi tuan rumah piala dunia U20 nantinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. FIFA sendiri sangat senang Indonesia selalu antusias untuk jadi tuan rumah piala dunia dengan mempersiapkan diri dari segala hal. Karena memang kepuasan para peserta piala dunia U17 juga menjadi faktor penting yang akan menjadikan alasan FIFA memilih Indonesia kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, menurut kalian apakah Indonesia akan berhasil memenangkan bidding kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.